Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman hari ini di sore hari ini ya di hari Minggu tanggal 20 November 2022 kebo mau informasikan lagi atau kasih kabar seputaran pangandaran di sore hari ini kondisi ombak terlihat pasang ya ini waktunya pasang tadi pagi cukup lumayan bagus si ombaknya dan di sore hari ini pukul 4.15 terlihat sudah mau pasang ini dan untuk info wisatanya masih terlihat lalu lalang kendaraan para pengunjung yang masih ada di objek wisata pantai pangandaran dan disini di area pangandaran sunrise juga terlihat kegiatan nelayan ya yang sedang menangkap ikan dengan cara jaring eret untuk cuaca Alhamdulillah cerah ini kita lagi ada di area pangandaran sunrise tuh ombaknya udah mulai besar ya yuk kita lihat kita mendekati panelayan sana tuh masih ada ya wisatawan yang ada di pantai timur di area pangandaran sunrise yang sewa atv lagi pada nonton itu apa nelayan emang paling betah sih kalau nonton nelayan ya yang menangkap ikan dengan cara jaring eret itu dan di sore hari cuaca masih cerah dari pagi Alhamdulillah ya dan tadi di area pantai barat cukup lumayan rame juga di pagi harinya banyak yang mantai ya ombaknya tadi pagi bagus cuma seperti biasa lah kalau di pantai itu air laut ya pasang surut dan ini waktunya pasang oke teman-teman informasi di sore hari seputaran pangandaran cukup sampai disini dan ibu undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati